Intro Tari Kamu mau apain sama diari itu? Aku Kamu jadiin diari ini Senjata buat aku Maksa Ibu Linda Dan Om Viko Untuk menerima aku sebagai Melati Tapi aku kan mau nikah sama Pak Revan Iya Cinta Aku tau Tapi kamu bakal bilang ke Revan Kalo kamu tidak mencintai Revan Aku tarik Itu gak bener Iya Cinta Emang gak bener Tapi Revan bakal percaya Kalo kamu nulis surat ke Revan Dan bilang kalo kamu pergi sama Raja Karena kamu Lebih mencintai Raja Ini kenapa tiga sih? Laku ini semua sama aku Cinta Kamu gak usah cengen ya Revan kan tau Nusan kamu gimana Jadi dia akan percaya Kalau itu emang benar-benar kamu yang nulis Enggak Aku gak mau ngelakuin itu Iya terserah Yang pasti kalo misalkan kamu gak pergi dari rumah sakit ini malam ini juga Aku akan pastikan ada berita tersebar di seluruh Indonesia Bahwa istri Pak Anggodo Seorang pengusaha terkenal Pernah membunuh istri pertamanya Dan anak kedua Enggak Enggak tarik Jangan lakuin gitu aku mohon Dan cinta Coba kamu bayangkan Setelah semua itu terbongkar Ibu Linda akan masuk penjara Pak Anggodo akan bunuh diri karena malu Dan laki-laki yang paling kamu cintai Revan Akan jadi orang gila Karena tau ibunya seorang pembunuh cinta Kari Aku gak mau Kari Kalo kamu gak mau Kamu harus tulis surat itu sekarang juga Dan kamu gak perlu repot-repot Karena aku udah siapin kertas dan pulpennya Nih Ya Kalo gitu Sekarang aku keluar dulu ya Kata orang gak baik Kalo kita ngeliat orang lagi tulis surat cinta Bye cinta Mutari Gimana cinta Cinta udah baikan kok Dia cuman butuh istirahat aja Syukurlah Kalo dia sudah baikan Tapi pa Mama pengen liat keadaan cinta Silahkan kamu masuk aja duluan Nanti aku nyusul Cinta Halo cinta Ibu khawatir banget Iya bu Aku gak apa-apa Ibu kira Akan jadi sesuatu sama kamu Ibu bener-bener khawatir Iya Gak apa-apa Bener ya gak apa-apa ya Nangguh ku harian itu Mana buku harian itu? Di mana buku harian itu? Ya Allah, kalau aku kasih tahu dia ada yang itu sama Utari, bisa-bisa dia dalam bahaya. Jawab, Cinta. Di mana buku harian itu? Aku gak tahu, Pak. Cinta, kamu punya waktu dua jam untuk memberitahu kami di mana buku harian itu. Kalau kamu gak jawab, nyawa adik kamu di ini akan melayang. Jangan, Pak. Jangan apa-apain di ini. Aku beneran gak tahu di mana bukunya, Pak. Kamu... Kamu jangan main-main sama kami, ya? Kasih tahu... Di mana kamu simpan buku harian itu. Dan semua masalah di antara kita... Kamu akan selesai. Dan kamu... Tetap akan jadi menantuku. Hmm? Jangan nangis. Kamu harus istirahat. Itu harian itu. Jangan main-main sama kami. Ingat, ya Cinta. Kamu punya waktu dua jam. Dua jam. Buh. Koyang. Koyang. Buh. Sampai. Tuna. Tuna. Buh. Ayam. Terima kasih.